Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Anggota Tahunan Kooperasi Pondok Pesantren Darussalam Tahun Buku 2016, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bupati Banjar Haji Halilur Rahman menghadiri sekaligus membuka secara langsung Rapat Anggota Tahunan Kooperasi Pondok Pesantren Darussalam Martapura Tahun Buku 2016, Sabtu 4 Februari 2017 di Aula Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Turut hadir Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Insinyur Ahmad Suprapto, Perwakilan Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, para pengurus serta seluruh anggota kooperasi Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Bupati Banjar dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan tersebut. Diharapkan melalui rapat tersebut tentunya segala keberhasilan dan kemajuan kooperasi akan dapat terlihat dengan jelas. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengidentifikasi segala kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipecahkan secara bersama-sama demi kesejahteraan anggota di masa akan datang. Karena pada hakikatnya, kooperasi merupakan implementasi dari demokrasi ekonomi yakni dari anggota untuk anggota. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Insinyur Ahmad Suprapto menjelaskan bahwa saat ini kooperasi yang ada di Kabupaten Banjar berjumlah kurang lebih 225 buah. Namun, ada beberapa kooperasi yang menurut evaluasi dari Kementerian sudah tidak memenuhi syarat karena beberapa hal dan kemungkinan akan dibebarkan yakni sebanyak kurang lebih 20 buah. Selain itu, menurut data Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Banjar ada sebanyak kurang lebih 9 kooperasi yang asetnya mencapai di atas 1 miliar. Beliau pun optimis untuk kooperasi yang berbasis di lembaga pendidikan seperti Kooperasi Pondok Pesantri Darussalam akan bisa terus meningkat setiap tahunnya. Pada rapat tersebut disampaikan total uang masuk di tahun 2016 sebesar 1.911.562.000 rupiah uang keluar sebesar 1.265.333.000 rupiah sehingga SHU atau laba yang diperoleh adalah sebesar 646.229.000 rupiah dengan rincian SHU berupa uang sebesar 377.641.000 rupiah SHU berupa barang sebesar 261.548.000 rupiah dan SHU berupa bon sebesar 7.040.000 rupiah Mustakim, Indan TV melaporkan Terima kasih telah menonton!